Lihat gak setingginya minta ampun ya Yo guys kembali lagi di channel FKR Project Nah temen-temen jadi sedikit larifikasi Kemarin rame banget video ditonton ya Jadi gue ada salah penyebutan karena emang Merk dari ZX25R Kawasaki ini motornya mirip-mirip lah ya Ternyata Den Bagus mempunyai motor yang harganya dikisaran 400 juta ya temen-temen Ya 400 juta ZX6363R dengan speed 600cc Jadi wajar dia gunain sekitar 170 km Oke jadi disini buat temen-temen nih gue bakal ngasih rekaman Tapi bukan rekaman dari Den Bagus gitu ya Tetapi disini emang udah ada rekamannya ada Apalagi dia seorang motor vlog semua pasti dikontenin ya Rekamannya ada dan itu emang dia lagi konten ya Sekitar jam 4 malam gue udah mencari tau Dan gue nontonin vlog-vlog video-videonya Den Bagus itu Bandia emang katanya licin dia ngaku bandia licin ya Karena emang motor itu baru dibeli sekitar baru sebulan yang lalu Kalian bisa ngeliat di channelnya Itu baru sekitar sebulan yang lalu ini motor ini bener-bener baru guys Dan ya belum banyak modifan dari dia Ya bandia licin ternyata Ya itu dia ada di video keberapa gitu ya Kalau nggak salah dia mau sun mori ke suns dia bilang bandia masih licin ya Dan ya ternyata dengan motor baru ini Membuat dia terjadi tragedi Untuk kronologinya rekamannya kita bakal ngeliat langsung Dari salah satu bromen ya Yang ngejelasin semua rekamannya Tetapi gue lebih ke inti-intinya saja ya Buat ngebahas kenapa bisa jatuh semuanya Ya gue udah liat lah dari temen-temennya Cara gue nontonin semua video-video mereka Gue pahamin gue rentetin jadi satu Akhirnya kegambar semua terjadinya jatuh Di mana semuanya udah kegambar Tapi sebelumnya kalau misalnya gue sisa kata Ya gue minta maaf ya guys Langsung aja kita mulai videonya buat temen-temen nih Yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan kalian men-support channel ini untuk publish setiap hari Oke langsung aja kita mulai Let's go Jadi temen-temen Ini ada dari Bromen ya Dia ngasih gambaran secara Detail banget Sebenernya emang Gue udah bilang rekamannya itu ada Dari Dian Bagus sendiri itu rekamannya ada lewat GoPro Tetapi itu gak boleh ditampilin kan Karena itu bersifat konten yang sensitif Apalagi Dian Bagus Sampai luka dong Kita bisa lihat ya Oke Jadi Kornologinya Ini dipraktekin banget sama Bromen Kita bisa lihat ya Begini kurang lebih Kornologi Al-alum mengalami kecelakaan Terus dia bilang Oke Terus Bromen Kembali selagi Gemeter badan gue Guys Ngeliat ketinggiannya Wah tinggi banget ya Emang temen-temen Kita bisa lihat ya Ini Bromen Nah dia Motornya kebut Speed yang sangat kebut Ini Ini Kondisi malam ya guys Ya perlu di high track Jadi Posisi almarhum Kemungkinan seperti ini Nah Ini Tomatis dia agak ngelak Posisi kesini Cedar Ya Tapi Ya bener Posisinya Tinggi banget Nah Ini Motornya Kepental Dari sana Kesitu Kesitu Ini Rodanya Iya Ban Yang hitam Tinggi banget Iya Oke Jadi Posisinya Bener-bener Allah Guys Ini Tinggi banget Dari atas Allah Oh ya Ini Tinggi banget Tinggi banget Boy Oke Oke Sekarang Gue jelasin Jadi per videonya Ya Per videonya Gue bakal Coba jelasin Nah disini Bro Kita bisa lihat Dan bagus Bo motor Dengan kecepatan Seperti ini Tetapi kan Dia jam 4 malam Otomatis ini sepi Belum ada orang Berarti dia bisa Kebut banget Kalau kita lihat Dari ujung Itu emang Lurus aja Jalannya Karena kan Den bagus Sudah lama banget Merantau ya Dia tidak tinggal Di bandar Lampung Tapi emang Dia emang Dari motor vlog Lampung ya Teman-teman Nah ini dia Coba kebut Dengan kecepatan 170 km Wajar Karena motor dia 600 cc Itu masih belum Kebut banget Tapi kan Dengan motor yang 250 cc Mas Keras kebut Nah disini Disini Nah Oke Disini dia Nabrak Nabrak dan Dan bagus Oke bentar ya Bentar Dijidikasi Tau temennya Tadi dia bilang Dari sini nih Ini ada bekas Tabrakan motornya ya Berarti tabrakannya Lebih kesebelah kanan Lurus Kesebelah kanan Ini ada bekas Deretan dari ban Tabrakan ban Lihat Lihat Tapi untungnya Ini gak hancur ya Berarti belum terlalu Kebut banget Sampai bisa Ngancurin ini ya Nah ini Hancur Dan Kalian bisa lihat nih ya Oke bentar Ini kameranya Viewnya masih Belum mantep ya Belum jelas banget Viewnya Oke Ini belum jelas banget Viewnya Ini Nah Gini Jadi Itu kan Nabrak Otomatis motornya nyangkut Otomatis motornya nyangkut kan Dan otomatis Lepas dong Dan Bagus ya Almarhum bagus Lepas Dan Tau gak mentalnya Jauh banget Tau gak sih sampe sini Katanya ada yang bilang sampe rel Ada yang bilang sampe sini Gue gak tau Karena rekamannya Gak ditunjukin ya Tapi rata-rata Belumnya Doa-doanya Di sekitar sini ya Nah Dia mental Apalagi Motor Kebut Jatuh otomatis Kepala duluan ya Ya fix Karena moternya Ketahan disini nih Moternya ketahan disini Guys Jadi moternya ketahan kesini Terus jatuh Kepala duluan Dan ini Tinggi banget ya Disini Tuh Tinggi banget Mungkin Dalam Gambaran gua Bannya licin guys Jadi dia gak bisa Bener-bener ngerem Bannya licin Dan Dia terpental Motornya nyangkut disini Orangnya jatuh Kepala dulu Oke Kita bisa lihat Dari Broman Nge-review motor ini Kita bisa lihat Disini yang ancur Bagian depan Sama bagian kanan aja Bagian kiri Itu dari Tonton channelnya Youtube Broman Dia ngejelasin Itu gak Gak ancur guys Sebelah Kanan Kalau gak salah ya Tapi ancur Di sebelah kiri aja Nah kita lihat Hancurnya di sebelah kanan aja Karena kan yang berat tembok Cukir Dan bekas bandnya tadi ini Motornya nyangkut Orangnya mental Ke bawah Kejadiannya ke gambar lah ya Ini baru loh Baru loh Motor ini baru sebulan guys Ini baru beli 600 cc Dan baru boleh pulang kampung Ke Bater Lampung Dan motor ini dititipin ke Broman Di rumahnya Broman Karena Satu Gak ada yang jaga Kalau ditinggal di rumah sakit Apalagi ini motor mahal ya 600 cc guys Ya 400 juta motornya Seharga mobil ya Ya Oke kita coba Lihat lebih detail lagi Dari Story-storynya Broman Ini Gue udah nonton guys Yang belum nonton Silahkan nonton Disini pun Broman nulis Bro Dan bagus Gue bayangin Sanmori minggu ini bareng lo Bakal pecah parah Tapi Takdir berkata lain Harapan gue Tadinya Lo bisa Mampir ke rumah gue Tapi Malah Cuma motor lo Doang yang mampir Jadi Broman Dengan Den bagus ini Sama-sama dari Satu kampung Waikanan ya Jadi mereka ada hubungan dekat Nah Jadi ya Broman Ngamanin motor Jadi keluarga juga Nggak mikirin motor Karena sedang berduka Karena nggak nyangka banget Itu abis lebaran Lebaran belum lama Dan ngalamin Kecerajaan hal begini Kondisi malam Entah ngantuk Atau kayak gimana ya Dengan posisi kebut Ya Ini masih bannya Mungkin standar Gue kurang tahu Tapi dalam vlog Videonya Den DZ bagus Kalau nggak salah Itu dia bilang Mbak Nih emang licin guys Kalau nggak salah Itu dia baru beli sih Dia bilang kayak gitu Dia nggak berani kebut Tapi ya Dia Ya Gitulah Lanjut Sialnya Dan ini ada Habis semuanya Sanmori, Lampung Untuk apa Dan Pak Kus Alam Wahalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sanmori di hari minggu ya Akhirnya Banyak Sukang motor vlog Yang nggak bisa hadir Semoga Yang ada pelancaran Kita semua Kita Stifat Kaget sama dia Yang mau sanmori bareng Malah nggak ada Rekomendasi lampu R6 Ini mah Motor dia ya Oke kawan-kawan Nah Ini dia lagi buat konten Yang dimana Lihat Kornologinya ya Lihat nggak Setingginya Minta ampun ya Tadi kan posisi dari atas ya Sekarang dari bawah Temen-temen Nah Disini rel kereta apinya Bayangin Ini Jarak mobil ya Ini mobil ini bisa Wow Tinggi banget sih Gila sih Dan jatohnya fatal ya Motornya nyangkut Dan Dia terjun Kepala duluan Kalau kaki Ataupun tangan Ya mungkin patah aja Gitu ya Tetapi disini Kondisinya Kepala duluan Menghantam ke bawah Oke kawan-kawan Jadi disini kita ada di lokasi Kejadian Almarhum dan Bagus ya Jadi kita mau kirim doa Disini ada Om Eko Om kita bakal kirim doa ya Oke Disini juga ada Omen Dan Alhusori ya Ini kita udah siap-siap Emang udah prepare disini ya kawan-kawan So nanti Bakal di up di Youtube Kalau emang kalian pengen tau ya Kita doakan Supaya Almarhum tenang Di sisinya ya Amin ya Rabbil Alamin Tinggi banget ya Ini Fanswansnya Bromen ya Next Ini warungnya ya Ini yang dipake Bromen ya Buat rekam ya Tapi ini tinggi banget sih guys Ini bisa 5-6-7 mobil lah ya Berderet Numpuk ke atas Tinggi banget Ya yang fatalnya tuh Dari sisi kepala duluan guys Gambarannya udah kegambar banget sih Walaupun gak ada rekamannya Harusnya udah kegambarannya Ini doa bersama ya Bawa bunga Ini bunga Ini foto dengan Postingan terakhir Dari Dan Bagus Dia pulang kampung ya Padahal ini pencapaian dia loh guys Terbesar Ini pun kawannya Gue udah nonton ya Di kawan-kawannya Ini motor 1000 cc Kalau gak salah Eh lupa lah Gimana namanya Sahabat kita Salah satu pendiri tim sempak Dan juga salah satu Senior juga Dalam bidang fotograbal Yaitu Dan Bagus Alvlog Salah meninggal dunia Karena di momen ini Humpung kita berkumpul bersama-sama Jadi rolasnya di Jawa ya Bagi kita Sejenak Berdoa Bagi-bagi ini Ini versi Ini kondisi malam ya guys Jadi posisi Almarhum Kemungkinan seperti ini Gak tanya lulus ya Otomatis dia agak ngelak Posisi kesini Iya Cedang Karena bannya licin Tapi Ya bener Posisinya disini Gak bisa bilang Bannya licin Karena ya Di kontennya Ini Ini bukas Bannya Motornya kepentang Dari sana Kesitu Kesitu Motornya Akhirnya Iya Ban Iya Motornya nyakut Biannya jatuh Kepala juga Ini masih tinggi banget Ini bahkan ya Tinggi rumah itu berapa guys Ini bisa dua rumah Dua tingkat ya Sekitar tiga sampai dua tingkat lah ya Ya maka yang hancur Bagian Ke kanan aja Mantem tembok bagian sini Tapi kalau mental dari Jatuh sampai ke bawah Harusnya sih hancur semua sih Tapi bagian kanan aja kok yang hancur Berarti ya Tragedinya udah Kebaca Ya Gini lah guys Ya Oke Untuk rekamannya Itu gak boleh ditampilin Karena ya Itu Buat Alwarom Ya mungkin Gue ngebahas konten ini Udah ya Untuk konten yang bagus Gini aja Ya Alfa Tala Buat dia ya Dia adalah salah satu Motorvlog yang sukses Bahwa channelnya Sudah Satu Juta Subscriber Kalian percaya gak percaya Kita coba Lihat Ya Konten Mana ya Ntar ya Gue coba buka youtube ya Den sebagus Gue suka juga nontonnya Dan Sini Orangnya gak ada Tapi udah Satu juta Subscriber Selamat buat Den bagus Tetapi Dengan satu juta ini Pencapaian ini Orangnya malah Gak ada guys Ini udah satu juta Subscriber Dengan 903 40 video Ya Sampai disayangkan Manget ya Ya Gila 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 dari Orang yang tinggal di perkampungan Merantau ke kota Kebeli motor ZX363R Dengan 900 cc Bahkan baru dibeli Sebulan ini Mungkin dia Di jam 4 Entah ngantuk Entah speed Dia lagi full 170 dan Untuk videonya Ingat di GoPro Dia ada Tapi Dari kawannya Tapi dia bilang ada Tetapi gak boleh ditampilin ya Ya Karena ini halnya sensitif banget Sini aja Kita doain aja Buat Den Bagus Coba Diterima dan Thank you Buat Den Bagus Sudah menghibur Kita semua Dengan pencapaian kamu Yang mudah besar Sekarang Satu juta Subscriber Dengan hampir Satu seribu video Yang kamu Buat Disini gue Padli Setiap gue ngereaction Gak pernah namanya Pake script Setiap kalo ada kata-kata Salah gue minta maaf Dan kalo ada kata-kata Baik selama-baiknya Kalo emang banyak Kata-kata buruk Silahkan buang buruknya Di konten ini Hanya hiburan semata Ketika banyak Komen-komen yang buruk Oke Disini Padli Dan sampai jumpa Di video fire Setelah selanjutnya Jangan lupa Klik tombol salam Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Seperti Channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe